Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Salam sehat, semangat, berkah dalam dan senantiasa berbahagia Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 Hari biasa pekan ke-34 Ini merupakan Sabtu penghujung sebelum kita masuk ke Minggu Advent pertama Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami di surga, semoga kami selalu waspada dan siap-siaga menerima kedatanganmu Kami mohon berilah kami rohmu agar kami dapat mengenal yang kau utus datang dalam namamu Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau Dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para Sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36 Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pestapura dan kemabukan Serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para Sahabat Tuhan Yesus yang terkasih pada hari Sabtu Minggu Biasa yang ke-34 di penghujung tahun liturgi Sebelum kita memasuki Minggu Advent pertama Bacaan yang kita dengarkan adalah tentang Bagaimana Tuhan Yesus mengajak para muridnya Untuk senantiasa berjaga-jaga Dan jangan sampai hatinya, hati para murid itu syarat dengan pestapura dan kemabukan Serta kepentingan-kepentingan duniawi Hingga hari Tuhan datang Kita juga diingatkan bahwa kita di dalam beriman ini Hendaknya senantiasa, siap sedia, berjaga-jaga Dan artinya apa? Artinya kita mau bergerak aktif Untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan itu Karena kebaikan tidak hanya menunggu berkat Tuhan Dengan tekun berdoa saja Tetapi juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan nalar kita Sesuai akal budi kita Untuk sesuatu hal yang baik Karena Tuhan telah menanamkan hukumnya Di dalam hati, di dalam budi kita Dan Tuhan mengendaki agar kita menggunakan itu Untuk melaksanakan sabdanya Untuk senantiasa, siap sedia, dan berjaga-jaga Karena kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksikan Tidak bisa disangka-sangka Sehingga jangan sampai ia datang Seperti suatu jerat Karena tidak sungguh-sungguh kita mempersiapkannya Saudara-saudariku Marilah dalam hidup sehari-hari kita mempersiapkannya Dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan Dengan senantiasa melaksanakan sabda Tuhan itu Dalam hidup harian kita Dengan selalu mengupayakan diri yang senantiasa Penuh sikap tobat Dan senantiasa tidak melarutkan diri kepada halal duniawi Namun mengarahkan diri kepada surgawi Kepada halal kebaikan Kepada halal yang sejati Yang tidak hanya sementara tetapi yang membawa kepada kehidupan kekal Marilah kita mohon bergaduhan Semoga kita boleh memasuki masa apen Dengan senantiasa siap disedia dan berjaga-jaga Dan senantiasa percaya Bahwa Tuhan akan datang Untuk menyelamatkan kita Dan ketika kita siap menyambutnya Kita berulih Keselamatan yang dianugerahkannya Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan panjang sekarang abad Amin Ya Yesus jadikanlah kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua dikita perjuangan kita Untuk tetap setia Tetap sedia Berjaga-jaga Waspada Dan berteguh di hadapan Tuhan Menyongsong kedatangannya Senantiasa dipimbing Dihindungi diberkati Allah Yang Maha Puasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton